Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau review sebuah tang lancip Atau bisa juga disebut tang cucut Dari Wenlock Ini adalah tang murah Tapi kualitasnya oke Wenlock ini juga mengeluarkan tang kombinasi Tang lancip dan tang potong Dan yang aku pegang sekarang adalah Tang lancip dari Wenlock ukuran 6 inch Jadi teman-teman nanti bisa pilih Ukuran sesuai kebutuhan ya Jika dirasa 6 inch kurang besar Teman-teman bisa pilih yang 8 inch Nah tang Banlock ini Dia berwarna kuning dengan kombinasi Warna hitam dan di bagian Kepalanya dia terbuat dari Bahan baja karbon keras Di bagian gagangnya dia Dilapisi dengan bahan Semacam karet semi plastik Seperti ini ya agak kempuk Agak keras dan dia kombinasi Warna hitam dan kuning Seperti ini dia di bagian gagangnya Terdapat grip-grip Seperti ini sehingga memudahkan kita Dalam pemakaian ya sehingga Ini tidak membuat licin saat kita gunakan Di bagian tengah terdapat Tulisan Wenlock quality Dan di bagian sini Di bagian bawahnya ada tulisan CRV Chrome vanadium yang menandakan Berarti tang ini Tidak mudah berkarat Nah di bagian dalam dia Di finishing dengan warna hitam Ya cat warna hitam seperti ini Ini gigi-giginya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat ini untuk menjepit Ini juga bisa buat Megang kepala bahut Dan di bagian sini juga ada Mata potongnya Walaupun tang ini tang lancip Ini bisa banget buat motong Karena ada mata potongnya Seperti ini ya teman-teman ya Dan di bagian belakangnya Dia terdapat pegas atau per Sehingga memudahkan kita Dalam pemakaian Per ini tidak terdapat Di semua tang ya Bahkan tang-tang merek terkenal Belum tentu ada Pairnya seperti ini ya Ini enak banget Ada pernya Jadi Tidak perlu kita buka ya Biasanya kalau tidak ada pernya Pegangnya kita seperti ini teman-teman ya Bagian Jari kelingking itu Di belakang Untuk membuka Tangnya Karena ini sudah ada Pairnya Jadi enak banget Tidak perlu kita buka Tinggal tangannya Sudah nyaman banget ya Seperti ini Langsung saja kita coba ya Untuk Memotong dulu ya Kita coba untuk Motong kabel Ukuran 2,5 Kabel ukuran 2,5 S&I ya Gede ini kabelnya Kita coba potong Enteng banget Buat motong kabel Dan hasil potongannya Rapi ya Teman-teman bisa lihat Hasil potongannya rapi Karena ini benar-benar tajam ya Kita coba lagi Untuk potong Enteng banget Tajam Walaupun ukurannya kecil Tapi buat Motong kabel ukuran 2,5 Enteng banget Kita coba Untuk kupas ya Walaupun sebenarnya ini Bukan fungsinya Untuk kupas-kupas Sebenarnya kalau kupas Enaknya pakai tang kombinasi ya Tapi kita coba aja ya Agak Susah ya Buat ngupas Karena ya emang Bukan fungsinya Tapi ya tetap bisa Nah seperti ini ya Buat ngupas bisa Buat neko ya Biasanya kita kalau mau Masang kabel ke Staker Atau ke terminal Kita butuh Tekuan seperti ini ya Tekuan yang rapi Nah fungsi dari Tang lansip ini Nah salah satunya ini ya Buat neko Seperti ini Oke teman-teman ya Enak banget ini Tang band lock Harga murah Tapi oke punya Ini Kita coba lagi Buat motong Enteng banget Buat neko enak Gripnya juga enak banget Digenggaman Enggak licin Oke banget Kita coba buat Motong paku ya Ini aku ada paku Paku ukuran 5 Kita coba buat potong ya Apakah kuat Sebenarnya bukan Fungsinya ini bukan Tang potong ya Kalau Untuk motong Paling enak Menggunakan tang potong Tapi ini karena Disediakan Jadi kita coba aja ya Disediakan mata potongnya Kita coba Ternyata terputus Teman-teman ya Paku ini teman-teman ya Dan Tidak Gompal ya Masih utuh Teman-teman ya Masih utuh Sangat kuat Baja keras ya Langsung terpotong Paku ukuran 5 cm Oke Mantep banget Oke sekarang Coba kita ukur Apakah dia Benar 6 inch Dia Panjangnya Lebih dari 6 inch Malah ya Teman-teman bisa lihat sendiri Jadi dia ada di 6,5 inch Atau di 16 cm Kita ukur dari ujung ke ujung Dia 16 cm 16,5 malah ya Terus kita ukur Untuk handle nya aja Dari ujung ke ujung Dia di 10 cm Terus untuk Kepalanya Kepalanya Dia di 7 cm Dan untuk Lancipannya aja Dia ada di 3,5 cm Dan untuk Lebarnya Sisi samping Dia di 1 cm Kurang ya Di 8 milian Sekitar 8 mili Buat teman-teman Yang berminat Nanti Untuk link pembelian Akan aku cantumkan Di deskripsi video ini Terima kasih Sudah menonton Matunun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax